KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Secara sederhana, KDRT artinya segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT menerangkan bahwa, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Komnas Perempuan, mendefinisikan KDRT atau Domestic Violence sebagai, kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini, biasanya terjadi dalam hubungan personal. Pelakunya adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, kekerasan jenis ini dapat dialami juga oleh orang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kekerasan terhadap anggota keluarga lain yang juga memiliki hubungan darah dapat dimaknai sebagai KDRT. Bentuk-bentuk KDRT KDRT tidak melulu berupa kekerasan, fisik semata. Jika digolongkan, ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, kekerasan fisik, bentuk kekerasan pada kondisi fisik korban. Mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya, tamparan, pukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kedua, kekerasan psikis, bentuk kekerasan pada kondisi psikologis. Dampaknya, membuat korban merasa ketakutan, tidak percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan lainnya. Contohnya, bullying, gaslighting, dan lain sebagainya. Ketiga, kekerasan seksual. Bentuk kekerasan dalam konteks seksual. Meski sudah memiliki hubungan yang sah, seperti halnya suami-istri, pemaksaan hubungan seksual adalah dilarang dan termasuk dalam bentuk kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga. Tindakan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pembatasan atau larangan untuk bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali seseorang dan mengakibatkan ketergantungan ekonomi juga termasuk dalam penelantaran rumah tangga. Sanksi hukum KDRT Sanksi hukum, bagi pelaku KDRT, diatur dalam UUP KDRT. Sanksi yang mengintai pelaku kekerasan rumah tangga, disesuaikan dengan jenis kekerasan yang dilakukannya. Pertama, hukuman KDRT bagi kekerasan fisik. Pasal 44, Undang-Undang PKDRT menerangkan, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 15 juta. Kemudian, apabila korban jatuh sakit atau mengalami luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara, paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Namun, jika korban meninggal akibat kekerasan itu, pelaku dipidana, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, atau denda paling banyak 45 juta. Selanjutnya, jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami, terhadap istri, atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama, 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta. Kedua, hukuman KDRT bagi kekerasan psikis. Pasal 45, Undang-Undang PKDRT menerangkan, bahwa, setiap orang yang melakukan kekerasan psikis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, atau denda paling banyak 9 juta. Kemudian, jika dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya, dan tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, atau denda paling banyak 3 juta. Ketiga, hukuman KDRT bagi kekerasan seksual. Pasal 46, Undang-Undang PKDRT menerangkan, bahwa, perbuatan kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, atau denda paling banyak 36 juta. Kemudian, setiap orang yang memaksa orang, yang menetap dalam rumah tangganya, melakukan hubungan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat, 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit 12 juta, atau denda paling banyak 300 juta. Lalu, apabila, korban mendapat luka yang tidak bisa disembuhkan, mengalami gangguan kejiwaan, sekurang-kurangnya selama 4 minggu, terus-menerus, atau 1 tahun tidak berturut-turut, keguguran, atau mengakibatkan gangguan alat reproduksi, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat, 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 25 juta, dan denda paling banyak 500 juta. 4. Hukuman KDRT bagi penelantaran rumah tangga Berdasarkan, Pasal 49 Undang-Undang PKDRT, pelaku penelantaran rumah tangga, dipidana dengan penjara paling lama, 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Penting untuk diketahui, bahwa Undang-Undang, PKDRT tidak hanya memuat sanksi bagi pelaku KDRT, namun, juga memuat perlindungan yang diberikan kepada korban. Lalu, korban KDRT lapor kemana? Korban pada dasarnya, berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga, kepada kepolisian, baik di tempat korban berada, maupun di tempat kejadian perkara. Selain itu, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga, atau orang lain, untuk melaporkannya kepada kepolisian. Dalam 1x24 jam, setelah menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban. Setelah perlindungan sementara diberikan, nantinya, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian dapat bekerja sama dengan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani, untuk mendampingi korban.